Hai lolos kerja bahkan website mempunyai suara wiski umpang jauh ke depan lagi-lagi di daerah pertahanan dari persyaratan bertindak dan apa yang terjadi sedara-sedara lagi-lagi sebuah peluang masyarakat tercinta di menit-menit awal babak pertama ini dari perseron rotindong Oh nomor punggung 28 langsung jauh era pertahanan dari nomor punggung 25 dan sebar-sebar wakil penyintik jawang bakat bapak Miki biskolen officer officer mana dari Kabupaten Rotetau terima kasih teman NTT sponsor utama tingkat tangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan kendangan keras beberapa meter di atas mister kawang penjaga kawang biru muda perkasa flores timur hasil melewati 23 pemain sekalus musuh ke jantung pertahanan kembali riski langsung saja dan lagi-lagi jatuh diperlukan penjaga kawang biru muda perkasa flores timur perseron rotindow pelanggaran dilakukan saudara-saudara norseron rotindow dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 4 eric mapan jauh ke depan para saudara bola meninggalkan lapangan pertandingan dan tentangan gawang untuk biru muda perkasa flores timur perseron Sandro dan lagi nonton bareng di laman halal pertandingan di serhari lagi kita saksikan saudara-saudara langsung pemain dengan nomor punggung jatuh di kaki pemain-pemain biru muda perkasa kita saksikan biru muda perkasa umpan terbosan sendirian saudara-saudara nomor punggung 25 Oh lagi lagi masih nomor punggung 25 kita saksikan saudara-saudara berkali-kali menyelamatkan daerahnya dari serbuan main-pemain biru muda perkasa melakukan pelanggaran dalam salah seorang pemain dari biru muda perkasa melahirkan tentangan bebas untuk biru muda kita saksikan biru muda di babak pertama ini pelanggaran tentangan bebas diambil perseron Rotendal langsung ke jantung pertahanan kita saksikan sendam saudara-saudara pendangan langsung terarah ke gawang biru muda perkasa tidak dapat diesel diantisipasi dengan baik pemain dengan nomor punggung 33 Kristoforus Ibetura merubah kedudukan menjadi satu kosong Kristofus Ibetura berhasil memanfaatkan dalam baik sebuah tendangan langsung dan gol tercipta merubah kedudukan menjadi satu kosong satu kosong saudara-saudara perseron Rotendal unggul atas biru muda perkasa Florentino pembangun serangan dari tengah lapang kita saksikan apa yang terjadi Oh ho 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 lagi-lagi pulau Rote Ola Ade Mikkel dan Nadim yang tetap semangat berubah kedudukan menjadi satu kosong dan apa yang terjadi saudara-saudara sendirian Oh lagi-lagi rindangannya menyentuh tiang gawang dari perseron Rotendal unggul atas kemudian saudara-saudara hampir saja terjadi gol namun tengahnya menyentuh tiang gawang dan belum merubah kedudukan masih satu kosong saudara-saudara kita saksikan bola menyentuh tangan dari salah seorang pemain dari perseron Rotendal unggul dihadapi oleh Rizki yang nomor punggung tujuh langsung ke kebarsia punggung tujuh salah punggung kita menyaksikan saudara-saudara sebuah kenangan dan bebas langsung terarah ke mulut gawang air diperanjakan pemain-pemain dari Rotendal unggul kita saksikan bola raja seleng teman-teman nomor punggung tujuh masih nomor punggung tujuh wih bayang-bayang pemain dari biru muda perkasa masih nomor punggung tujuh sendirian dari sana mencoba masuki garu serang dari biru muda perkasa dan tenang saja lagi nomor punggung sepuluh datang membantu sendirian 10 Oh tidak teman sana dan lagi-lagi tendangan lemah dan sangat-sangat pemain air seron Rotendal unggul beberapa sentimeter di sisi kanan gawang dari penjaga gawang diri muda perkasa Flores Timur ini saat ini hadir secara langsung dan lapangan sepak bola Paulina Ninggul tendangan sudut sudah dilakukan langsung digantung pertahanan dan dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Mugasada tempat puluh empat menit sudah saudara-saudara pertandingan di babak pertamanya berlangsung kedudukan sementara satu kosong langsung kecantung pertahanan dari biru muda perkasa masih dikasih dengan baik lagi-lagi dengan sudut waktu dua menit kita saksikan saudara-saudara tambahan waktu dua menit tadi lakukan jauh ke depan wasit Ornes Lungi hari Wengapu sepertimur menyiupkan peluang panjang pertanda pertandingan babak pertama selesai kembali bersama reporter Anda Lutna Hakim PSG Wow babak pertama ini Rizky langsung kecantung pertahanan kita saksikan berhasil dihala oleh pemain-pemain 26 jauh saudara-saudara tendangannya tidak terarah kembali nomor punggung sepuluh pendek saja kembali nomor punggung 25 lagi 25 dibayang-bayang pemain-pemain dari biru muda perkasa dapat membantu 33 25 kita saksikan ke tengah dan dikuasai dengan baik lagi-lagi umpang tarik dari salah seorang pemain dari perseron rotendal 33 dari perseron rotendal langsung saja kecantung pertahanan ada pemain-pemain biru muda bersama dan seron rotendal melahirkan tenang bebas untuk biru muda perkasa rotendal tempat panjang bola jatuh lagi 17 sendirian sedia-sendan saudara-saudara panjang ke depan biru muda perkasa mencoba panggung serangan ya nomor punggung 8 tendangannya lemas saja dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang ya darah saudara bola jatuh di kaki pemain-pemain bertahan dari rotendal berhasil dicuri dan kita saksikan lagi lagi saudara-saudara ada di sana biru muda perkasa nomor punggung 8 dendek saja Oh apa yang terjadi saudara-saudara dan lagi-lagi lagi-lagi langsung berhasil ditepis oleh penjaga gawang Mugasada dan bola meninggalkan lapangan rotendal langsung ke jantung pertahanan kita saksikan bukan merupakan Oh dan wasit ornest selesai melihat pelanggaran Tentangan bebas lebih sungguh menganggung bidang MPP membangun MPP bola dihadapi oleh Erick Lepaan sudah saudara-saudara kita saksikan jauh ke tengah langsung ke jantung pertahanan dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari biru muda perkasa Flores Timur Putra Awaludin langsung ke jantung pertahanan kita saksikan saudara-saudara apa yang terjadi lagi-lagi dan rita tendangan sudut sudah dilakukan dan bola meninggalkan lapangan pertandingan tendangan gawang untuk biru muda perkasa tertinggal sementara menghasilkan masih ucap panjang jauh ke depan tidak ada teman sana lolos terjebakkan upside sudah Oh lagi-lagi pemain dengan nomor punggung 17 berkali-kali tertangkap upside di lima masuk nomor punggung 20 diri Glenboy keluar digantikan El Valentino Gaba itu dia oleh Markus Lobo nomor punggung 66 dari Perseron Rotendao datang nomor 7 ump pendangannya jauh di atas Mister gawang dari penjaga gawang nyentuh kaki dari salah seorang pemain Perseron pemain Perseron Rotenda saffler timur kita saksikan saudara-saudara enak ada desain Oh saya Trino berhasil apa yang terjadi saudara-saudara offside hari biru muda perkasa umpan jauh ke depan langsung jatuh dan apa yang terjadi saudara-saudara Oh lagi-lagi kamu kembali dikuasai oleh biru muda perkasa saithri umpan jauh ke depan kita saksikan saudara-saudara apa yang terjadi lemah saja lemah saja nomor punggung 17 biru muda perkasa peluru timur berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga kawang Perseron Rotendao menit-menit terakhir babak kedua kita saksikan saudara-saudara pasit Ornestungi menilukan pelu panjang pertanda pertandingan babak kedua selesai